Provinsi Jawa Tengah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 99,33% dan telah merealisasikan belanja daerah sebanyak 91,48% pada tahun 2022. Capaian itu membuat Jawa Tengah masuk dalam provinsi 10 besar tertinggi se-Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkes terkait pencabutan status PPKM dan dampak masa transisi pandemi ke endemi pada Senin 2 Januari pagi. Namun dengan capaian tersebut belum berakhir dan masih terus berjalan hingga selasa 10 Januari pekan depan. Upaya yang dilakukan Ganjar untuk mencapai hasil akhir tahun anggaran 2022, salah satunya dengan menyelesaikan program tahun 2022. Ganjar berharap realisasi anggaran tahun 2023 bisa dilakukan sedini mungkin sejak awal tahun. Dengan demikian, anggaran tidak menumpuk dan capaian serapan provinsi Jawa Tengah bisa terus membaik. Tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.